Untuk masalah umur Kalau di fansmart umur bebas Tapi kalau ditanya umur berapa yang paling bagus Umur 2 bulan Karena umur 2 bulan itu Fase pertama dia suka gigit, suka lari, suka gonggong, suka lompat Disitu kita alihin jadi bakat Kita alihin jadi skill Kita alihin jadi skill Kita alihin jadi skill uniknya dia Tapi balik lagi umurnya Kalau datangnya umur udah 8 bulan, 1 tahun, 2 tahun Boleh gak? Boleh Lebih baik telat daripada enggak latihannya Nah fase kedua adalah Dia dari umur 4 sampai 8 bulan Disitu dia lagi belajar pembentukan karakter Nah fase kedua Ini lebih kita Kalau udah latihnya dari 2 bulan ya Jadi fase pertama kita naikin skill Fase kedua kita mulai latihan tepatuhan Fase ketiga dari umur 9 sampai 12 Nah disini kalau kita dari latihan yang umur 2 bulan Terus kita lanjut terus sampai fase kedua Sekarang dari fase ketiga Biasanya kita hanya tinggal pengulangan Bikin dia jadi profesional Dan disitu kalau kita berhasil Anjingnya sudah jadi profesional Dia skillnya akan permanen Jadi latihan yang nanti kendor Jadi latihan yang nanti kita jarang sekali Skill itu gak akan hilang Jadi akan abadi sampai dia meninggal Sampai dia tua Jadi itu urutan teori secari fase dari segi umur Tapi balik lagi Umur itu bebas Kalau di tempat lain dia bilang Oh jangan Artinya umur 5 bulan aja Ya berarti itu ada fase kedua Artinya bakatnya sudah banyak yang hilang Jadi ada yang sudah startin dari anjing yang macu males Atau anjing itu udah jadi nakal Apalagi anjing itu jadi galak Jadi kita ngurusin Benerin karakternya dia Jadi kita gak sibuk buat Naikin skillnya dia Atau jadi anjing pinter Ya hitungannya udah rada telat Tapi ya masih bisa Jadi kalau di fansmart Umur berapa yang paling bagus Umur dari 2 bulan Ya balik ke ownernya Pilihannya Dia mau masuknya kapan Umurnya berapa Balik ke ownernya Cuma Kalau kita Startin dari umur 2 bulan Itu sangat pesat sekali Dan itu akan menjadi anjing yang sangat superstar Karena disitu kita udah naikin potensinya Dari dia Umur 2 bulan tadi Fasa pertama Sub indo by broth3rmax